Selamat datang, teman-teman, ke Memori of Chaos, The Big Sleep, stage no.10. Di sini, saya akan membantu Anda bagaimana menulisnya, sebagai F2P atau pemain secara... ya, pemain secara biasa. Pemain secara biasa. Pemain secara biasa. Pemain secara biasa. Oke, mari kita pergi. Jadi, saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang stage buff. Anda bisa membacanya. Tapi, pada dasarnya, Anda hanya perlu menyerang banyak. Dengan basic attack, skill, ultimate buff. Semuanya berkata. Jadi, pada dasarnya di sini. Kita harus berhati-hati dengan wall robot di sini. Dia akan menemukan beberapa debug ke karakter kami. Dan pada percayaan kedua, Rating yang diperlukan ke karakter kami akan menjadi sangat susah untuk memasuki. Seperti sesuatu yang membuat karakter kami tidak bisa melakukan keadaan mereka. Jadi, ini benar-benar buruk. Kita tidak akan memikirkan terlalu banyak tentang Minion. Atau bahkan Shadowbox ini. Kita akan fokus pada robot robot. Atau robot robot. Jadi, dalam masa depan. Jika Anda mempunyai Facial. Cuma menggunakan Facial. Ini akan menjadi cepat dengan dia. Tapi di sini, saya akan mengganti dengan Blade. Anda bisa menggunakan Sample atau Danhang. Tapi, Blade tidak lebih tinggi daripada mereka. Blade adalah karakter super mid-5 star. Jadi, saya akan mengganti dengan Blade untuk sekarang. Dan untuk Electric, kita akan menggunakan... Gitar kita. Saya lupa nama dia. Oke, ya. Untuk Buff dan Healer. Kita akan menggunakan Robin dan Wahua. Untuk Buff dan Healer. Untuk Buff dan Healer. Untuk Buff dan Healer. Ada banyak monster di sini. Tapi, kita akan fokus pada Boss Red. Karena dia akan membuat karakter kita tidur. Jadi, itu benar-benar. Yang warna warna tidak benar-benar. Meskipun ada banyak debuff dan damage. Tapi, itu mengganti waktu. Jadi, kita akan fokus pada Boss. Dan berhati-hati dengan TV. Jadi, itu untuk Buff dan Healer. Untuk Buff dan Healer. Untuk Buff dan Healer. Itu agak berbeda. Ada 3 Boss. Tapi, kita masih akan fokus pada Boss Red. Yang warna pertama. Yang warna pertama dengan Mohaik. Dan yang ini adalah yang terakhir. Jika kita mengganti mereka. Jadi, itu adalah musuh kedua kedua. Kita akan menggunakan... Clara sebagai pivot. Clara sangat bagus. Membuat banyak follow-up attack. Hampir tidak terlumat. Dan, karena kita akan menggunakan dia. Kita akan menghasilkan banyak skill point. Dengan March 7. Jadi, kita bisa melakukan banyak healing. Atau membuat Ruan Mei Ultimate lebih cepat. Jadi, itu adalah strategi kita. Gala Heart juga sangat bagus. Karena ada kekuatan 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 kedua. Jadi, mari kita mulai. Kita mulai. Di sini, ini bergantung. Anda bisa menyerang dengan Boss. Di sini. Seperti yang Anda lihat. Saya hanya menggunakan blade. Karena ada 2 kekuatan kekuatan di musuh kami. Bagi itu dengan尊ori ibu. Gak bagus tentang seorang perempuan. Saya forget nama. Oke, saya akan... Ser Faw. Gak bagus tentang Ser Faw. Gak bagus bahwa.. Her Ultimate sangat cepat. Sangat cepat. Seperti 1 attack. Dan kita bisa melakukan Her Ultimate secara langsung. Jadi, itu sangat bagus. Saya akan menyerang dengan ini. Kita harus berhati-hati karena dia mengaktifkan mode Rage Oke, kita akan menggunakannya secara langsung Oke, serval, kita bisa melakukannya dua kali Dan satu lagi Tidak ada, serval sangat bagus, even total damage itu tidak terlalu tinggi Bagus, semuanya hilang Satu lagi Itu bergantung pada Anda, Anda bisa menyerang bos di sini atau menyerang blade Untuk saat ini, saya akan menyerang bos, karena bos akan menyerang kita dengan Rage Jadi saya akan mencoba ini Tidak ada, Moon Rage sudah hilang, jadi Sekarang untuk saya Sekarang untuk saya untuk menyerang Tidak ada, WahHua sangat bagus Tapi jika Anda tidak mempunyai WahHua, Anda harus memilih antara menyerang bos atau tidak Tidak ada, Anda harus memilih antara menyerang Jika Anda menggunakan WahHua yang belum memiliki build Anda harus memilih antara menyerang Oke, kita hanya menyerang Tidak ada, ya Basic attack Oke, hanya satu attack Tidak ada, sweet Tidak apa-apa Ah, Tidak Sweet, sweet, sweet Saya akan hanya menggunakan itu Tidak ada, saya akan menggunakan itu Ah, bos sudah hilang Saya lupa Bagus Jika kita menggunakan Robin Tidak ada, kita akan menyerang banyak oleh musuh Jadi kita akan menggunakan itu tiba-tiba Seperti itu Boom Man, damagenya, damagenya sangat berat Di sini, Blade membutuhkan skill Oh, tetap Bagus Saya hanya tahu kita membutuhkan Saya pikir setelah ini Tidak ada Ah, kita tidak akan berpikir terlalu banyak tentang menyerang Kita hanya menyerang robot wolf Yikes 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 Scarecoblade Nice Ya Oh, sweet Destroying Bolt Oh, sweet Which one that can be destroyed first It's up to you Saya hanya menyerang bos Seperti itu The werewolf Oke, saya hanya menggunakan dia Ayo Ah, tidak akan cukup Ah, ya Saya hanya tahu itu akan cukup Jadi, baik-baik Oke Oke Kita menang Oke, itu dia Di sini Kita akan menyerang Kita akan menyerang Dengan Galahart Dan ini Lalu dan Dan kita akan membuat Lara sebagai Sifu kita Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan fokus pada Boss Red Kadang-kadang RNG tidak di sisi saya, tapi tidak apa-apa Bagus, berdua sudah disesuaikan Ah yang ini agak menarik, jadi saya akan disesuaikan Sifu kita, saya suka ketika Sifu kita keluar Sifu kita kita berada di kedua kedua, jadi kita akan menyerang musuhnya dengan Gauhart kita hanya fokus pada Boss Red kita akan menyerang musuh yang lain juga terima kasih banyak oke, kita akan menyerang musuh ini oke, saya akan menyerang musuh ini untuk sekarang karena debuff itu agak cumbersome, ya itu disini kita hanya bisa membuat satu heal, dan disini baik, baik, baik hilang, menarik jadi sekarang kita sudah gratis dari debuff tapi, itu bergantung dengan kalian tapi, Mark 7 saya benar-benar mudah untuk dibuat jadi saya harus berhati-hati dengan debuff jadi ya, itu yang itu di sini, kita akan menggunakan kita akan menggunakan Gauhart, tapi saya akan menunggu kemudian kemudian, kemudian 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 Tidak, oke bagus, di sini kita akan menggunakannya secara langsung Dan Ultimark 7 Kita akan menghidupkan dua kemungkinan bos Pertama yang pertama, saya akan menghidupkan yang ini, karena yang ini akan menghidupkan karakter kita, jadi kita akan menghidupkan yang ini Kita akan menghidupkan kemungkinan, tapi kita akan menghidupkan yang di tengah Oke, sekarang kita akan menghidupkan yang ketiga, jadi ini akan sangat bagus, karena ada extra attack Itu sangat bagus, itu benar-benar keren Kita akan menghidupkan kemungkinan Ah, saya lupa untuk menggunakan kemungkinan Berhasil, berhasil, berhasil Berhasil, berhasil Berhasil, berhasil Berhasil, berhasil Berhasil, berhasil Berhasil Kita hanya menghidupkan, karena masih berhasil Meskipun dengan kemungkinan kemungkinan Dengan kemungkinan kemungkinan Berhasil 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 Oke, kita butuh beberapa beberapa kemungkinan Jika Anda mempunyai Yunli, ini akan lebih cepat Karena saya menggunakan Clara Clara lebih pasif daripada Yunli Dengan Yunli, Anda bisa menghidupkan mereka lebih cepat dari saya Jadi ya, jika Anda mempunyai Yunli, hanya menggunakan Yunli Oke, mereka akan keluar Jadi saya akan Siap Itu Saya akan menggunakan Galhart Ultimate Saya akan menunggu sedikit Kita hampir sudah selesai di sini Lalu 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 Saya akan menghilangkan yang ini dulu Kita harus berhati-hati Karena Mohek sedang debuffkan karakter kita sekarang Setelah ini, saya harus menghilangkan karakter kita dengan Gala Heart Oke, kita menghilangkan yang ini, jadi mereka tidak mengambil turn mereka Sudah Sekarang kita hanya perlu menghilangkan yang ini Oke, itu dia Bagus, hanya menghilangkan seperti itu Oh, menarik Kita hampir menang di sini DESTROY Oke, itu dia Kita sudah selesai stage nomor 10 Jadi, terima kasih banyak untuk semua yang menonton video ini Dan, jika Anda suka konten ini Anda bisa pergi ke kalimahkegelapan.star.page In there, you can find all of my social media And how to support me I just say hi when I'm live streaming next time So, see you again In the next MOC stage number 11 Bye Bye Bye